Mbak Yun pun yang ketakutan, masih tetap mendengarkan, tapi dia sudah mulai gemetaran, lalu tiba-tiba suara itu terasa seperti di telinganya, tolong saya. Halo assalamualaikum, terima kasih sudah singgah di channel ini, seperti biasa di ngobrol seram, aku selalu membawakan kisah horror pengalaman nyata, kiriman dari para kontributor. Di episode kali ini, aku akan bercerita tentang sosok arwah korban kecelakaan yang meminta pertolongan. Tapi sebelum kita lanjut ke kisahnya, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara memberikan like, men-share, serta men-subscribe, supaya aku makin bersemangat untuk membuat konten berikutnya. Dan juga bagi kalian yang mempunyai pengalaman horror dan ingin dibagikan dengan kami, silakan kirimkan melalui facebook, instagram, ataupun melalui whatsappku langsung, bisa ditulis ataupun di record voice. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kini kita langsung ke kisahnya. Ini dia. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini merupakan salah satu kisah yang terdapat di dalam novel Syatana yang tak kasat mata. Jadi ini adalah novel horror karya pertamaku yang isinya merupakan kumpulan kisah horror pengalaman nyata yang dikirimkan oleh teman-teman facebookku, sahabatku, keluarga ku, dan bahkan pengalamanku sendiri. Dan kali ini cerita yang aku angkat merupakan kiriman dari seorang yang kita panggil saja dengan sebutan Mbak Yun yang berdomisili di kota Bogor. Tapi sayangnya beliau ini sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember tahun 2021. Jadi baru beberapa bulan yang lalu, beliau meninggal dunia. Dan untuk mengenang beliau, kali ini aku akan membawakan kisah beliau yang dikirimkan kepadaku pada tahun 2019, kalau tidak salah. Tapi sebenarnya cerita ini terjadi sudah beberapa tahun sebelumnya. Nah, cerita ini berawal pada saat Mbak Yun ini dimintai tolong oleh salah seorang temannya yang kita panggil saja dengan nama Mbak Dina ke kantor polisi untuk mengambil sepeda motor yang dikemudikan adiknya. Nah, jadi adiknya Mbak Dina ini ditilang, dan sang kakak yaitu Mbak Dina ini mengajak Mbak Yun untuk datang ke polsek setempat untuk mengambil sepeda motor itu. Dan di dalam perjalanan, Mbak Dina ini yang mengemudikan sepeda motornya, sedangkan Mbak Yun yang membonceng di belakangnya. Nah, mereka pun pergi ke polsek itu, dan dalam kecepatan yang sedang ya, karena Mbak Dina ini tidak terbiasa membawa sepeda motor mengebut, dan mereka juga hari itu sedang tidak terburu-buru. Jadi dengan santai, Mbak Dina ini pun mengemudikan sepeda motornya. Tapi tiba-tiba di sebuah tikungan, ada sebuah kendaraan pribadi atau mobil pribadi yang berusaha menyalip metromini. Jadi mobil itu menyalip metromini dan secara tidak sengaja menabrak Mbak Dina yang berada di depannya, sehingga membuat motor yang dikemudikan Mbak Dina dan diboncengi oleh Mbak Yun itu pun terpental. Dan setelah terpental itu, terpental lagi menabrak sebuah pohon beringin, dan akhirnya mereka pun masuk ke dalam gorong-gorong yang cukup besar. Jadi sepeda motor dan kedua penumpangnya ini masuk ke dalam gorong-gorong. Dan seketika itu, para warga pun yang berada di lokasi kejadian, segera berhamburan dan berusaha memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi Mbak Yun dan Mbak Dina ini pun diangkat oleh para warga dari gorong-gorong tersebut, lalu dibawa ke teras sebuah rumah yang cukup besar di sana dan dibaringkan di teras itu. Nah saat itu Mbak Dina ini sudah tidak sadarkan diri, sementara Mbak Yun masih sadar ya masih siuman, tapi luka-lukanya cukup parah saat itu, sehingga akhirnya para warga pun membawa mereka ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, mereka pun langsung dibawa ke ruang IGD, dan dari sana diperiksa dan didiagnosis bahwa Mbak Yun ini mengalami luka yang parah di bagian tubuh sebelah kirinya, karena posisi jatuhnya yang terbanting ke arah kiri. Jadi Mbak Yun ini mengalami kerusakan di bagian tulang kering kaki kirinya, jadi luka di sana patah tulang kering, serta retak di telapak kaki kirinya, juga engsel bahu kirinya yang terlepas, dan patah di tulang lengan di bagian bawah siku ini, serta yang paling parah adalah patahnya lima tulang rusuk di sebelah kiri badannya. Dan setelah diadakan pemeriksaan, maka segera dilakukan operasi bagi Mbak Yun. Nah setelah dilakukan operasi tersebut, Mbak Yun pun tinggal di rumah sakit itu selama kurang lebih satu bulan lamanya untuk rawat inap ya di sana. Dan saat ia mulai tersadar, ia pun menanyakan bagaimana keadaan Mbak Dina kepada perawat dan rekan-rekannya yang datang untuk menjenguk, dan termasuk kakaknya Mbak Yun ini yang selama ini juga Mbak Yun ini ikut di rumah kakaknya tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa Mbak Dina dalam kondisi yang stabil meskipun banyak luka, dan dia sedang dirawat di kamar lain di rumah sakit tersebut. Nah setelah sekitar satu bulan mengalami perawatan di rumah sakit tersebut, akhirnya dokter pun mengizinkan Mbak Yun ini untuk kembali ke rumah. Dan Mbak Yun pun akhirnya pulang ke rumah sang kakak di Tangerang, karena selama ini dia menumpang di rumah kakaknya tersebut, dan juga ikut mengajar tipaut yang berada di sebelah rumah sang kakak. Jadi semenjak hari itu Mbak Yun pun meninggalkan rumah sakit dan ia merasa sangat lega karena terbebas dari situasi rumah sakit membosankan dan bau obat-obatan yang sangat tidak dia sukai. Mbak Yun ini adalah seorang tenaga pengajar yang mengajar di beberapa sekolah. Nah selain ia ikut membantu di sebuah TK yang merupakan TK asuhan milik sang kakak yang letaknya berada di sebelah rumah kakaknya itu, ia juga mengajar di sekolah lain yang saat itu mereka belum mengetahui bahwa Mbak Yun ini mengalami kecelakaan. Jadi pada hari kedua setelah Mbak Yun tiba di rumah sang kakak, ia pun berniat untuk memberi kabar kepada salah seorang rekan guru di sekolahnya tempat ia mengajar dan memberitahukan kepada beliau bahwa selama ini Mbak Yun tidak bisa mengajar dan mungkin dalam beberapa hari berikutnya juga belum bisa mengajar karena masih pemulihan setelah mengalami kecelakaan itu. Dan saat itu Mbak Yun ini pun berniat untuk menuju ke TK di sebelah rumah kakaknya karena di sana ada telepon yang bisa dia gunakan untuk menelpon Bu Erna. Jadi TK itu sekaligus sebuah playgroup dan sanggar tari yang diasuh oleh kakaknya. Dan untuk melalui ke TK itu bisa diakses melalui pintu dapur dari rumah sang kakak. Jadi Mbak Yun pun segera ke TK itu untuk mencoba menelpon Bu Erna dari sana. Dengan membawa buku kecilnya yang merupakan catatan berisi nomor-nomor telepon yang hendak ia hubungi, Mbak Yun pun menuju ke TK tersebut dan nomor pertama yang ia tekan adalah nomor milik Bu Erna. Nah saat itu terdengar nada dering dan Mbak Yun ini menunggu lalu terdengar seperti seorang yang mengangkat telepon tersebut, mengangkat panggilan tersebut dan Mbak Yun pun berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Halo ini Bu Erna, ini saya Yuni Bu. Dia berkata seperti itu tapi tidak ada jawaban, hanya terdengar suara gemerisik gitu ya. Jadi Mbak Yun pun menunggu dan akhirnya ia pun karena tidak ada jawaban, dia pun mengulangi lagi. Halo Assalamualaikum Bu. Dan tiba-tiba terdengar suara yang seperti sangat jauh tapi jelas. Di suara itu terdengar seperti, Tolong, tolong. Nah saat itu Mbak Yun merasa bahwa dia salah dengar, dia pun terdiam dan mendengarkan dan suara itu tetap berkata, Tolong, tolong. Mbak Yun pun sedikit heran dan bercampur ketakutan ya, dia kaget apakah sesuatu ini menimpa Bu Erna atau bagaimana kok ada suara meminta pertolongan. Tapi suaranya itu sayup, bukan berada di seperti langsung memegang gagang telpon. Lalu Mbak Yun pun kembali mengulang salamnya. Assalamualaikum Bu Erna, ini saya Yuni, guru extrakulikuler yang baru. Masih ingat saya kan Bu? Halo Bu Erna, halo Bu Erna. Dan suara itu tetap berkata, Tolong, tolong saya. Dan sekarang malah lebih mengharukan gitu ya. Tolong, tolong saya cepat. Tolong saya, tolong saya. Dan suara itu diselingi dengan isakan tangis. Jadi Mbak Yun pun yang ketakutan, masih tetap mendengarkan tapi dia sudah mulai gemetaran. Lalu tiba-tiba suara itu terasa seperti di telinganya. Tolong saya. Mbak Yun yang ketakutan, dia pun langsung membanting telponnya dan berusaha kembali ke dalam rumah sang kakak melalui pintu dapur. Dia memaksakan diri untuk berlari, meskipun bagian kiri tubuhnya masih terasa ngilu dan sakit ya. Jadi dia pun menghambur masuk ke dalam dapur sang kakak. Dan di pintu dapur ini, dia bertabrakan dengan sang kakak. Yang memeluknya arat gitu kan. Dia, teteh gitu. Jadi dia memanggil sang kakak dengan sebutan teteh. Teteh! Dia menghambur dan Mbak Yun ini saking ketakutannya, dia pun sampai menangis terseduh-seduh. Dan ia bercerita kepada sang kakak bahwa ia mendengar suara minta tolong dari sambungan telpon yang dia hubungi, yaitu sambungan telpon Bu Erna tadi. Tapi saat itu kakaknya Mbak Yun ini seperti tidak percaya. Jadi seolah-olah, ah masa sih, apa kamu ini sudah benar? Nekan nomornya. Iya, aku sudah teliti tadi nomornya Bu Erna. Kak, teh gitu kan, ya teh, tadi aku sudah teliti berkali-kali itu benar nomornya Bu Erna. Masa sih? Coba-coba lihat nomornya berapa. Nah, si kakak ini melihat di catatannya Mbak Yun nomornya Bu Erna ini dan mencocokkannya di catatannya sendiri dan betul memang itu nomornya Bu Erna. Dan akhirnya sang kakak ini pun berkata, yaudah ayo kita kembali ke ruang kelas lagi, ke ruang guru di bangunan TK itu tadi. Aku bantu kamu telpon Bu Erna. Dan setelah itu mereka pun kembali ke sana Mbak Yun dengan diantar sang kakak. Dan di sana sang kakak meradial nomor telepon yang dihubungi sama Mbak Yun. Dan memang betul terbukti bahwa itu adalah nomor Bu Erna. Dan kali ini sang kakak yang mencoba menelpon Bu Erna. Dan akhirnya sang kakak ini berhasil berbicara dengan Bu Erna dan memintakan izin untuk Mbak Yun supaya tidak mengajar dulu di saat itu sampai ia betul-betul pulih. Dan Bu Erna yang terkejut dengan keadaan Mbak Yun cuma ikut bersimpati dan turut mendoakan supaya Mbak Yun segera sembuh dan segera mengajar kembali di sekolah beliau. Dan saat itu si tetesnya Mbak Yun ini bertanya kepada Bu Erna apakah tadi Mbak Yun sempat menelpon Bu Erna sebelumnya dan Bu Erna bilang tidak dari tadi tidak ada suara telpon saya berdering dan saya pun selalu di rumah dan di dekat telpon dan lalu sekarang telpon saya berbunyi. Nah saat itu Mbak Yun dan tetesnya pun saling berpandangan tapi mereka pun tidak membahas tentang suara minta tolong yang didengar oleh Mbak Yun. Setelah menutup telpon kepada Bu Erna sang tetes ini pun bertanya kembali untuk memastikan kepada Mbak Yun bahwa apakah benar tadi Mbak Yun mendengar suara pertolongan, meminta pertolongan. Dan Mbak Yun berkata, iya tadi aku benar-benar mendengar suara minta tolong sampai berkali-kali. Ah mungkin kamu cuma bercanda. Enggak teh beneran. Masa sih aku nelpon Bu Erna buat bercandaan. Beliau kan kepala sekolah di sana. Masa aku mau bercanda sama beliau. Masa beliau juga mau bercanda sama aku. Mbak Yun ini tetap bersikeras. Tapi sang tetes bilang kamu ini mungkin karena kebanyakan melamun ya jadi mendengar suara-suara yang ganjil. Padahal tetes ini tiap malam juga mengkoreksi tugas dari murid-murid juga tidak pernah ada kejadian aneh-aneh. Kok kamu yang siang bolong seperti ini ada kejadian seperti ini. Tapi Mbak Yun yang sudah telanjur jengkel ya dia diam saja dan dia tidak mau membantah untuk berpanjang-panjang membahas masalah tersebut. Dan akhirnya setelah perbincangan mereka selesai kakaknya teteknya Mbak Yun ini pun membantu Mbak Yun untuk menghubungi rekan-rekan Mbak Yun di sekolah lain untuk meminta izin atas keadaan dia. Dan memang sebagian besar temannya Mbak Yun ini menyarankan bahwa agar Mbak Yun ini beristirahat sampai benar-benar pulih sebelum kembali mengajar ke tempat mereka. Nah setelah acara telpon ke rekan-rekannya itu selesai Mbak Yun pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena ia memang butuh pemulihan dan selain itu juga efek dari obat yang diminumnya membuatnya sering mengantuk. Jadi saat itu Mbak Yun terdidur lelap dan saat sore ia pun dibangunkan oleh sang teteh. Jadi tetehnya itu menghampiri Mbak Yun dan menepuk badannya membangunkan Yun, bangun Yun, teteh mau ke gereja kamu buruan sholat asar karena sebentar lagi gelap mumpung belum habis waktu asarnya. Jadi tetehnya Mbak Yun dan Mbak Yun ini berbeda keyakinan ya. Jadi saat itu tetehnya Mbak Yun hendak ke gereja dan beliau membangunkan Mbak Yun untuk segera sholat asar dan berpesan tolong ya Yun nanti Pingkan, Pingkan ini adalah anaknya si teteh yaitu keponakannya Mbak Yun untuk menjemput tetehnya Mbak Yun dari gereja sekitar pukul 9 malam. Nah setelah meninggalkan pesan itu tetehnya Mbak Yun pun ini berangkat ke gereja dan sekaligus berpesan kepada Mbak Yun untuk mengunci pintu depan dan gerbang. Jadi tetehnya Mbak Yun ini pun berangkat Mbak Yun ini menunaikan sholat asar dan selesai menunaikan sholat asar dia bergegas menuju ke depan karena tadi dia terlupa belum mengunci gerbang depan dan pintu depan. Akhirnya Mbak Yun pun menuju ke gerbang untuk mengunci pintunya. Dengan kondisi tubuh yang lemas Mbak Yun ini berjalan tertatih-tatih pelan-pelan, terpincang-pincang menuju ke gerbang depan untuk menguncinya. Dan saat Mbak Yun ini berkutat dengan grendel atau kunci gerbang depan tiba-tiba ada seorang gadis menghampiri Mbak Yun dan berkata Mbak minta tolong dong ada kecelakaan di tikungan depan sana tidak ada orang yang tahu tolongin Mbak tolongin itu tubuhnya korbannya ini jatuh ke got tidak ada yang tahu sejak tadi malam ayo Mbak tolongin nanti keburu bau mayatnya. Nah gadis itu berkata seperti itu Mbak Yun yang terkejut hanya memandangnya sambil kebingungan ya karena kondisi fisiknya dia juga tidak memungkinkan untuk membantu perempuan itu. Jadi dia pun berkata kepada perempuan itu maaf Mbak saya sedang sakit kondisi badan saya tidak sehat saya sedang pemulihan dari baru saja kembali dari rumah sakit mungkin Mbaknya bisa ke ini ke lapangan voli di depan sana di depan kampung di ujung jalan ini jadi di sana di lapangan voli itu depannya ada warung kopi dan di sana biasanya banyak bapak-bapak yang ngobrol atau pemuda-pemuda yang mangkal coba Mbak kesana nanti pasti mereka bantu tolongin Mbak Yun berkata seperti itu tapi si perempuan ini menolak dengan alasan enggak lah saya males ke sana lagi jauh bolak-balik ayo bantuin saya lalu Mbak Yun bilang maaf Mbak saya benar-benar tidak bisa membantu saya enggak punya tenaga saya benar-benar sakit lalu si perempuan itu dengan ekspresi marah ini pun membalikkan badan dan berkata ya sudah kalau enggak mau bantu lalu dengan intonasi yang kesal dan raut wajah yang sebal gitu kan jengkel perempuan itu pun begitu saja meninggalkan Mbak Yun tanpa babi ibu tanpa minta maaf tanpa berpamitan dan Mbak Yun yang merasa sudah bersikap baik kepada perempuan itu pun akhirnya tidak ambil peduli dan dia pun segera masuk ke dalam rumah pukul 7 lewat si pingkan ini keponakannya Mbak Yun ini pulang sampai di rumah dan kebetulan pingkan ini membawa kunci sendiri jadi beruntunglah Mbak Yun karena tidak perlu membukakan pintu untuk pingkan nah setelah pingkan ini masuk rumah ia pun menyiapkan Mbak Yun halo Tante gimana keadanya Tante lalu Mbak Yun berkata ya sudah lumayan kok terus pingkan ini bertanya lagi mama tadi titip pesan untuk jemput jam berapa Tante lalu Mbak Yun pun berkata mama tadi bilang pingkan jemput mama dari gereja nanti jam 9 oh ya sudah kalau gitu toh masih lama kalau gitu aku makan dulu ya Tante yaudahlah sana makan dulu kamu kan lapar nah pingkan ini pun makan mengambil makannya dan si Mbak Yun ini membuat minuman hangatnya lalu mereka pun duduk bersama di meja makan yang berada di dapur Mbak Yun ini mulai mengobrol hal-hal yang ringan-ringan dengan pingkan sambil pingkan ini makan lalu tiba-tiba saat pingkan makan ia pun teringat sesuatu dan berkata Tante di tikungan depan ini tadi ada kecelakaan loh Tante korbannya itu anak perempuan seumurku jadi motornya ini terperopok masuk ke dalam God sama sekaligus barengan dia juga masuk ke dalam God korbannya kayaknya sih sudah meninggal Tante tapi tadi waktu aku lewat ke lokasi kejadian ini si korbannya atau mayatnya ini yang memang katanya warga sudah meninggal ya jadi mayatnya ini sudah diangkat dari God bersama sepeda motornya yang sebelumnya kotor dengan banyaknya lumpur mereka mulai menyirami tubuh si korban ini supaya agak bersih jadi supaya kelihatan sosok tubuhnya si korban ini dan untuk diketahui identitasnya jadi saat itu belum diketahui siapa si korban kecelakaan ini nah setelah itu Mbak Yun pun berkata oh di tikungan iya tikungan yang mana ya tikungan itu Tante tikungan yang paling dekat dari rumah lalu Mbak Yun bertanya kejadiannya kapan barusan Tante jadi gak tahu itu ditabrak apa jadi si gadis ini yang seusia pingkan pingkan ini jadi terperosok masuk ke dalam God mungkin kecelakaan tunggal atau entah dan baru saja masyarakat sekitar memberikan pertolongan kebetulan aku ini Tante aku ngambil fotonya tadi pas lewat di sana jadi sudah dalam keadaan disiram air ini korbannya jadi kelihatan jelas wajahnya dan pakaian yang dipakainya coba sini Tante lihat gitu kan lalu si pingkan ini menunjukkan selembar foto yang diambil dari kamera polaroid jadi si pingkan ini punya sebuah kamera polaroid yang dibawa kemana-mana jadi dia waktu itu sedang hobi fotografi gitu kan nah kebetulan saat melewati tempat lokasi kecelakaan itu si pingkan menyempatkan untuk berhenti dan mengambil foto dengan kamera polaroidnya dan Mbak Yun ini mengambil foto yang masih basah yang habis dicetak dari kamera polaroid dan dia menghibas-hibaskan supaya gambarnya ini jelaskan sambil menunggu sambil menunggu gambar ini jelas dan kering si tante ini pun masih tetap mengobrol dengan pingkan setelah ia melihat foto yang tercetak di kertas polaroid itu Mbak Yun pun terkejut setengah mati pingkan bercerita bahwa si korban ini tidak membawa identitas diri jadi banyak warga masyarakat yang mengambil foto si korban untuk disebarluaskan supaya dikenali oleh keluarganya atau orang-orang yang mengenalnya sehingga terungkap identitasnya tapi saat pingkan berbicara ini konsentrasi Mbak Yun tidak mendengarkan cerita keponakannya tapi ia merasa terkejut sekaligus ketakutan karena foto yang dilihatnya ini adalah sesosok gadis muda seusia pingkan dengan sebuah tali rambut yaitu tali karet yang berhiaskan bunga matahari yang besar serta kemeja flanel kotak-kotak bermotif bermotif kotak-kotak berwarna hitam oranye jadi ada warna hitam oranye serta memakai jam tangan besar dengan tali berwarna merah jadi jam tangannya itu lingkaran yang besar dengan tali warna merah dan semua ciri-ciri dari korban ini mengingatkan Mbak Yun kepada gadis yang ia temui di gerbang rumah barusan saat ia mengunci pintu beberapa jam yang lalu tepatnya satu setengah jam yang lalu menjelang mahrib jadi posisi maksudnya kondisi korban di dalam foto tersebut persis sama seperti perempuan yang menghampiri Mbak Yun di gerbang depan tadi Mbak Yun seketika teringat kembali kejadian sejak dia menelpon Bu Erna tadi jadi suara meminta pertolongan juga tentang gadis yang mendatangi dia di gerbang tadi yang mengatakan tolong ada korban di tikungan di got tikungan dan meminta bantuan Mbak Yun untuk membantu korban itu dari got karena takut kelamaan di sana supaya mayatnya tidak berbau busuk dan semua rangkaian cerita itu Mbak Yun hubungkan menjadi satu dan ia merasa yakin bahwa yang meminta pertolongan kepadanya melalui sambungan telepon adalah sosok dari korban tersebut dan yang datang menemunya di gerbang tadi juga gadis itu dan mungkin itulah apa ya permintaan dari korban untuk meminta pertolongan kepada Mbak Yun dan seketika hal itu menjadi jelas bagi Mbak Yun sekarang bahwa saat setelah kematiannya si korban ini atau mungkin sebelum ya karena kita tidak tahu jam berapa kejadian itu dan katanya pingkan kan mayatnya korban ini baru diangkat sore tadi kemungkinan memang saat kecelakaan itu terjadi entah pada yang tadi saat Mbak Yun menelpon Bu Erna tadi mungkin baru saja si korban ini mengalami kecelakaan lalu karena tidak ada yang menolongnya sampai sore hari akhirnya si arwah dari korban ini menemui Mbak Yun untuk meminta tolong dan Mbak Yun menolak saat itu perasaan Mbak Yun campur aduk dan dia pun merasa shock sakit luar biasa tubuhnya sakit sekarang pun dia menanggung beban pikiran seperti itu tapi hal itu tidak dia sampaikan kepada sang kakak agar tidak menimbulkan ketakutan di keluarga itu nah demikianlah kisah yang disampaikan oleh Almarhumah Mbak Yun yang berdomisili di Bogor saat itu semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari kisah yang baru aku sampaikan ini dan bagi kalian yang berkenan aku mohon doanya untuk Mbak Yun Al-Fatihah untuk Mbak Yun semoga beliau tenang di sana dan aku sangat berterima kasih kepada Mbak Yun yang telah memberikan banyak kontribusi pada novel syatanaku banyak sekali kisah bukan hanya di novel syatana 1 tapi juga di novel syatana 2 karena Mbak Yun ini memang mempunyai kemampuan untuk berinteraksi dengan para makhluk seperti itu dan mempunyai banyak sekali pengalaman yang aku tuangkan di novel novelku dan di podcastku ini dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan podcast ini hingga akhir nantikan lagi podcast-podcastku selanjutnya bila kalian mempunyai saran atau kritik ataupun komentar yang lain mengenai kisah ini silahkan tulis di kolom komentar dan jaga kesehatan kalian karena ini masih masa pandemi semoga kalian selalu sehat dan sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih